Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas Dan semangat yang berkebar-kebar Untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita, kita berdoa Bapak di syurga, terima kasih Atas kebaikanmu, kena bersama dengan kami Sementara kami mendengar Mempelajari firman Tuhan Dalam nama Yesus, kami berdoa, amin Saudara-saudara yang dikasih Ramkristus, tajuk renungan kita Orang baik yang diperlukan Bukan orang pintar Yang menjadi pertanyaan, dimanakah tempat Mendidik yang terbaik? Firman Tuhan di dalam Amsal 29 E 17, bahasa Melayu Mengatakan, didiklah anak-anak Kamu, maka mereka akan memberi kamu Ketentraman dan kegembiraan Saudara Tahukah Anda, keluarga merupakan Salah satu tempat pendidikan terbaik Untuk membentuk tabiat anak-anak Sehingga menjadi anak yang baik Benar dan jujur Firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Amsal 22, ayat 6 Saudara, bagaimana mendidik? Selain melalui firman Tuhan Maka sebagai orang tua Harus memberikan teladan yang baik juga Alkitab berkata Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukannya pendengar sahaja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu diri sendiri Yakubus 1, ayat 22 Sangat memalukan keluarga Jika kita mendapati anak kita Berbuat hal yang tidak baik Dan tidak benar Diluar kena Nama ibu bapak atau keluarga Akan tercemar Oleh itu Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan Ketentraman kepadamu Dan mendatangkan Sukacita kepadamu Penang inspirasi juga mencatat Kebahagiaan keluarga Dan jemaat bergantung Atas pengaruh rumah tangga itu Kepentingan yang menarik Tentang kegekalan Tergantung atas Pelaksanaan yang benar Dari segala kewajiban Di dunia ini Dunia tidak memerlukan Orang pintar Sebagaimana pentingnya Orang-orang yang baik Yang menjadi berkat Di dalam rumah tangga mereka Inilah doa dan harapan kita Saudara Kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita Kekuatan kemampuan Sehingga kita boleh mendidik Anak kita Dengan baik Dengan membaca firman Tuhan Dan menjadi teladan Kepada mereka Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan Memberkati kita Kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih Karena memberikan kami Kemampuan Mendidik anak kami Dengan baik Melalui firman Melalui teladan yang baik Dalam nama Yesus kami Seberdoa Amen Terima kasih Selamat menikmati